Otomatis semua orang pasti merasakan perubahan. Dari aspek sosial, dari aspek kehidupan sehari-hari, semuanya pasti kena dampaknya. Ya dari perang ngebayar hitam, begitu. Dari pekerjaan, banyak yang dirumahkan. Cari kerja susah, serba apa-apa dibatesin. Sempat merasa bingung gitu, ini hidup mau gimana lagi? Mungkin yang agak ribet, penyeberangan, satu. Saya Eva. Ya nama saya Dodi. Mas Dodi apa Dodi? Boleh Akang, boleh Mas. Nama saya Depin. Selamat siang. Siang. Wah. Pak. Pak. Nama gue Yoga Mala Siddiq. Asal dari Tangerang. Nama gue Rizky. Rizky. Iya. Nama gue Wahyudi Anwar. Nama gue Ajo ya. Nama saya Alip. Bisa panggil Karyo. Nama saya Puput. Nama saya Pirda. Saya... Satu saya mahasiswa. Perkenalkan nama saya Robin. Umur 20 tahun dan tempat tinggal di Kampung Jatake. Halo guys. Nama saya Riki Pespa dan Kenon. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih. Boleh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abel Fiorentino. Saya sering dipanggil Abel. Ada juga sebagian segelintiran orang memanggil saya Usro. Karena dibalik kata Usro ada makna ulin sorangan gitu ya. Nama gue Ilham Bayaki. Biasa dipanggil Ilham. Nama gue Muhammad Iqbal Maulana. Biasa manggil gue Ontoy. Oke, nama gue Syaril. Biasa ya, panggil Syaril aja. Sebenernya sih pengen punya nama panggilan. Tapi apa yang cocok ya? Saya. Untuk saya pribadi pun merasakan dampaknya. Terutama di keluarga saya. Dari segi pekerjaan, di pekerjaan saya banyak teman-teman saya yang kena pengurangan. Karena kan memang perusahaan juga kan kena dampaknya kan. Karena kita dibatesin ruang lingkup geraknya masyarakat di luar. Apalagi sekarang-sekarang udah di akhir tahun ini udah sedikit ada perubahan dengan adanya gaya hidupnya normal. Sedikit demi sedikit masyarakat sudah mulai bisa mencari mata pencariannya. Untuk pendidikan pun sangat berpengaruh ya. Selama setahun kurang lebih ini anak-anak belajar di rumah, online. Itu juga berpengaruh. Dia setiap hari di depan handphone lebih kepikiran, wah matanya nih kan di depan handphone, di depan laptop gitu sih. Banyak sangat mempengaruhi kehidupan semua orang sih saya rasa di tahun 2020 ini. Ya itu, ditinggal kawin. Ya ditinggal kawin. Oh nanti 2020 banyak coy. Sama sih gue juga matanya. Ada lagi gak yang bisa diceritain misalkan pengalaman apa gitu yang pahit di dulu ini? Tapi lu apa yang pengen aja sih gak ada niatan buat buru diri gitu? Atau bro ya? Ya lah. Siapa tau? Diajak diajak. Diajak, dulu aja. Enggak. Kalau saya emang sedang aja gitu. Sedang aja. Happy terus. Ya udah lah. Ya udah lah. Ya udah lah, lu pulang dah. Hingguran. Tapi di rumah lagi ngegarap channel YouTube. Wih. Mampak banget. Tolong dibantu ya. Apa tanya? Nama channel YouTubenya Cijantra Official. Oke. Biar tanya ya. Jangan lupa subscribe guys. Ya jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ngeambil namanya apa gitu? Film-film pendek komedi biasanya. 2020 itu banyak sih ya yang bisa jadi pelajaran buat kita. Yang, yang apa, yang kurang di rumah, yang kurang kumpul keluarga, apa ya, dibilang. Berpengaruh banget sih. Segi ekonomi, ya ekonomi. Paling berpengaruh ekonomi ya. Boleh katu. Spekawan. Spekawan abis. Nyari sibuk sendiri aja. Biar kelihatan aktif. Status apa? Status. Nggak punya pacar deh. Parah. Jangan nangis boy. Nggak, nggak. Jangan nangis. Punya. Punya pacar. Punya pacar. Parah. 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 Caranya cewek. Cewek lah. Emang. Ya dukanya sih nenek saya meninggal. Walaupun nangat kita ya. Kita. ya sukanya sih kuliah online boy tidur di rumah tidur ngapain lagi tidur ngapain lagi ya ya gampang absen doang boy siap boy nah kalo sebelum kerja ya sukanya kerja bangun pagi ada kegiatan kalo dukanya ya begitu sekarang bangun pagi ya melengok ngapain lagi nyari kerjaan suntuk iya wah itu gaboleh boy ekonomi makin turun terus usaha usaha juga makin turun jadi gua juga kasihan sama orang tua gua gitu yang bertabak banget menurun dari tahun sebelumnya nanti deh tadi udah minum kok gimana ya gua sih gini aja iya gini gini aja ga ada kelebihan ga ada kekurangan jadi perfect aja iya seneng-seneng aja iya harapannya semoga di desember ini kita bisa dapet happy ending ya happy ending happy ending maksudnya happy ending kan setiap orang berbeda tuh happy endingnya iya lu pengennya gimana gua pengennya gua kan sekarang kan lagi di penghujung semester kuliah ya yang minimal nggak dipersulit lah kita bisa berkumpul sama keluarga kan selama lockdown kemarin biasanya kan jarang jarang-jarang kumpul gitu oh dia suka karena udah boleh ngerokok cowoknya oh ya itu 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 salah satu kalau duka ya dukanya ya secara umum sih sama aja duit sih faktornya biasanya mau kemana-mana susah lah gitu kita kan pekerja juga butuh liburan gitu itu butuh represi bukan di tempat kerja aja gitu mumet mumet saya mau instrupsi pak apa pak masalahnya itu tadi di rumah tidur gitu mana kerjanya mana butuh liburan coy itu maksudnya di hari weekend itu di hari weekend pak kepentingannya tidak butuh gitu kenapa anda butuh weekend nggak butuh nggak butuh itu di hari weekend maksudnya di hari weekend saya kayak gitu kayak begitu pak oh gitu ya sabtu eh Senin sampai Jumat itu saya kerja nggak ngapa-ngapain malah mudah banget sih soalnya kan kalau dulu kampus harus dateng ke tempat kan terus kalau sekarang cuma e-learning jadi bisa sambil kerja sambil kuliah fleksibel iya fleksibel banget tapi masuk nggak kuliah atau kuliah? ya pasti perekonomian sih perekonomian? iya pernah down banget perekonomian keluarga jadi kayak bikin keinget terus lah itu halter ini aku udah coba kelupu eh coba kelupu coba kelupu iya boleh boleh ngecik ngecik iya pengennya ngecik aja tuh pertama yang aneh tuh cuti dihilangin tuh kayak aneh banget nggak sih kan masa nanti kayak abis kalau orang yang udah nikah gitu mau melahirkan atau lagi hamil nggak bisa cuti gitu gimana mbak T apa ane? apa ya? sempet merasa bingung gitu ini hidup mau gimana lagi? ah 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 aneh ya lanjutkan lanjutkan nggak apa lanjutkan lanjutkan maksudnya bingung? bingung-bingung nggak apa-apa ya kan harus memenuhi kebutuhan pakan pakan saya, pakan peliharaan, pakan keluarga ya misalkan pusreng lah, main ML ngurusin peliharaan di rumah lah, si Jack tuh si makan, ya itu yang ekor sembilan ini musang ya, mendapatkan pekerjaan juga udah alhamdulillah lah kalau misalkan ada pekerjaan gitu, disuruh milih pekerjaan pekerjaan apa yang pengen tingin bangun gitu nah, saya mah apa aja sih, yang penting kan ini mah, seandainya, kalau misalkan dikasih pekerjaan gitu turuh milih, pengen kerja jadi apa, pengen jadi apa gitu manajer boleh wajib turi, 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 turi makasih pakan ikan penjilat juga dia, boleh tapi punya cewek tapi, 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 ada tapi-nya ya ada tapi-nya yang buat senang, ada aja kayak gitu contohnya doang apa ya gak mesti status ya dia buat senang kayak gimana sih, ya kan yah, gak mesti harus secara detail juga kan kamu, cowok misalkan nih TTM-TTM lah gitu teman tapi mesra teman tapi bisa iya, ya kayak gitu lah pada cuan, intinya pada cuan sekarang kita misalkan kita bidangnya fotografer siapa juga yang mau ada acara pesta nah ya tetep intinya ke ke penyansian iya, ke cuan hmm pengen aja gitu ngajak ngobrol gitu kenapa begini yoi wuuhh senja banget anjeng hahaha tapi abel ini harus pengen punya apa pasangan kegiatan, enggak enggak kegiatan maksudnya pengen kan sekarang abel lagi sama anak temen-temen lagi buat apa ya kayak komunitas juga enggak gitu jadi kayak buat tempat untuk apa menyaring wadah hobi kita gitu ya pengen gitu jalan sama-sama maju bareng-bareng gitu sukses lah intinya man amin amin semoga aja punya pacar sih itu gue pertama punya pacar misalkan misalkan yang lagi deket sama lu nonton nah ayo lu mau ngomong apa? semoga dia mau ngomong gua lagi sih jadi jadi gue kemaren pernah ngechat ngechat dia lagi ya kan di whatsapp iya gue chat itu gak pernah dibalas anjir dia kan udah punya doi baru ya sebenernya gue deket sama dia tuh berawal dari dia ini sih putus sama ini apa pacar yang lama dia awal dari itu gue pelarian doang dong lu jadinya iya sih iya sih bener ya iya lah pelarian iya lah pelarian iya lah pelarian lah lu lu misalnya kalo butuh mantra-mantra mantra 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 cinta anjir mantra cinta anjir tapi gak usah lah iya gak usah begitu juga bisa aja tuh direbutnya seperti itu tapi sakit aja boy iya sih ya gue kemaren gue tawarin juga sih di tawarin ada tawarin temen gue jadi lu mau gak dapet cewe cantik gimana nih lu lu dateng aja ke tempat temen gue dia tuh ada per paket ada anjir jadi paket 1.500.000 paket gue tuh sejuta kata gue gila malamet bisa disebutin gak paket bang gue gua kurang tau juga sih paket promo copy diskon anjir kalo 2020 bagi gue sih cuman ada 3 bulan ya soalnya januari februari terus kita kan lockdown maksudnya itu kayak gitu gimana sih singkat 2020 itu si gendat padat karena cuman bisa dirumahkan saja yoi kamera pengen pengen tujuannya pengen punya kamera mau ngapain ya siapa tau aja kan ya bisa belajar juga foto atau gimana gitu yoi ya supaya kan dapet penghasilan juga dari kamera tinggal belajar jadi tiap hari itu gua kerja paling abis pulang kegiatannya udah main di rumah kerja main kerja main kerja gak ada lagi selain itu jenum pasti ya jenum pasti bosen pengen liburan tapi ya gimana lagi dong mau liburan juga sekarang kan ditutup juga kan yes nikmatin pasti banget sih yang biasanya liburan kemana-mana terus kan sekarang gimana gak boleh iya iya itu gak boleh liburan emang suka liburan ya suka lah kemana kek ke puncak kek ke bandung kek kalo liburan biasanya sama siapa? sama keluarga sih sama temen jarang sama doi apalagi gak pernah gak pernah ya gak punya doi tapi kalo ada rencana ada yang mau ngajak ke puncak gas 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 oke gas 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 terus makin dewasa diri gua tuh semakin gak ada temen gitu kayaknya siklus pertemuan gua makin mau kecil semprot desain faxan sama konsumen mukanya ya kan dia dia kerja di suatu toko lah ya ada label suatu toko ketika konsumen mau ngasih belanjaan dia semprot dulu ya pake desain faxan kalo kamu mau naik ke meja kan buka asli kalo kamu mau naik ke meja di luar kecil cok oh itu mah bener bener kerja tapi masih apa mah punya momongan punya momongan iya eh 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 ngakil ngomongan sih dahin biar aku punya momongan ini ngerasain dibatesin ruang lingkupnya senengnya karena semua keluarga kumpul dengan waktu yang begitu lama di rumah sedihnya juga bisa nge kita tuh ngeliat setiap hari di jalan tuh orang berjuang buat makan tuh susahnya minta ampun itu sih jadi di tahun ini lebih banyak bersyukur bersyukur di masa pandemi ini kita masih bisa bertahan sampai saat ini gitu luar gak sih banyak ambil sesuatu ah gak punya gua enggak punya enggak punya enggak hidup enggak enggak punya berarti 2020 enggak punya mudah-mudahan wabah ini segera hilang lah amin biar lebih produktif lagi iya benar biar biar kayak yang sebelumnya kita bisa aktivitas kembali seperti biasanya gitu udah belajar dari kegagalan anjay siwa muda males gua sama lu iya enggak mantap oke terimakasih eh udah udah apa ya apa ya apa ya apa ya ribet 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 pengen si nakal cuman kan cuman kan tadi cuman kan tadi kan cuman kan tadi kan iya 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 semuanya tanpa mengecewakan fuck 2020 semuanya iya iya udah pokok enggak enggak ini banget lah kurang good ma ee abel disini baik-baik aja terus sehat juga udah jaga diri baik-baik lah buat mama gitu jangan lupa keluarga juga sebenernya pengen beli hape lagi sih gua ini pengen hape baru gua buat keluarga semoga sehat selalu semuanya amin terus jangan lupa nonton jangan lupa apa nih kuliah ya kuliah kerja bebas kan kasian juga yang kerja di berhenti-berhentiin ya itu sih harapan gua iya gua pengen jadi lebih baik dan satu lagi punya pacar dan